KERIANGAN ANAK-ANAK Waktu saya keliling-keliling kampung, saya melihat warung kopi itu ternyata selain orang dewasa juga banyak anak-anak. Bahkan anak-anak TK, SD itu yang kesana untuk menikmati wifi, main game online sepuasnya tanpa pantauan orang tua. Ditambah lagi ketika menyaksikan televisi banyak sekali pemberitaan tentang anak-anak kecandung gadget dan masuk rumah sakit jiwa. Itu kan satu hal yang miris yang membawa saya akhirnya tergerak. Di tempat ini, anak-anak wajib melupakan ponselnya. Pengantinya adalah dengan bermain di alam dan berbagai permainan tradisional. Permainan tradisional itu satu, alasannya adalah dia pintu masuk untuk memahami kebudayaan secara utuh. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang harus dikenalkan. Tapi semuanya kan berat-berat untuk anak-anak. Kita mulai yang ringan, yang paling disukai anak-anak yaitu bermain. Yang kedua, alasannya adalah permainan tradisional menstimulasi tumbuh kembang anak. Mulai dari mentalnya, fisiknya, emosinya itu semuanya terstimulasi oleh permainan tradisional. Kampung Lali Gadget adalah salah satu tempat untuk mengurangi kecanduan anak pada gawai. Rahma adalah satu ibu yang membawa anaknya ke sini. Kebiasaan anak yang tak lepas dari ponsel berawal sejak pandemi COVID-19. Sekolahnya pada saat itu sistemnya daring, jadi mau nggak mau ya sudah, handphone itu selalu melekat di dia seperti itu. Jadi mainnya pun karena tidak bisa main sama tetangga, yaudah larinya posan di rumah, mainnya HP. Saya sangat khawatirnya karena dengan dia terfokus pada satu benda itu, hubungan sosial dengan teman-temannya, dengan lingkungan sekitar. Akhirnya ketika ketemu dengan teman-teman yang lingkupnya lebih luas, dia jadi pendiam, pemalu, tidak bisa berbaur. Kecanduan gawai berdampak buruk bagi kesehatan fisik, mental, dan berefek samping berbahaya. Kecanduan gadget itu biasanya didasari akan menghambat pada kemampuan komunikasi dan bicara. Karena kan sejak dini ya sudah diberikan gadget. Nah, sampai akhirnya gitu ya, dia akan ngefek kepada kondisi-kondisi emosional. Nggak mau dilepas gadgetnya gitu ya, sampai tantrum yang parah hingga akhirnya kecanduan. Kondisi terparah sampai dia nggak masuk sekolah ada. Gitu ya, yaudah bangun tidur maunya gadget, nangis mintanya gadget, diajak ke sekolah sampai nggak mau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 33,44% anak usia dini di Indonesia yang bisa memakai ponsel atau gawai nirkabel. Sementara anak usia dini yang bisa mengakses internet mencapai 24,96%. Belita usia 0 hingga 4 tahun sebanyak 25,5% dan usia 5 hingga 6 tahun sebanyak 52,76%. Disembuhkan sebenarnya bisa, tapi bagaimana orang tuanya dulu gitu. Kita bukan hanya menyembuhkan anaknya ya, tapi bagaimana orang tuanya berperan juga di situ. Apakah orang tua juga bisa mengikuti aturan-aturan yang ada. Ketika kita melarang anak kita, oh iya, kamu harus stop gadget gitu ya, agar kondisi-kondisinya lebih baik lagi gitu ya. Apakah orang tua juga bisa stop gadget? Indonesia menjadi negara paling kecaduan ponsel di dunia. Berdasarkan data State of Mobile 2024 yang dirilis Data.ai, warga Indonesia pada 2023 menghabiskan waktu dengan perangkat mobile seperti ponsel selama 6,05 jam setiap hari.